Bapak Launtan pada saat disahkan itu kan tahun 1983 ya Pada saat itu memang kegiatan alam bebas sebetulnya sedang grafiknya sedang naik ya Di seluruh Indonesia apa segala macam sudah sedang ada trend kegiatan alam bebas Tapi baru mula-mula Jadi pada waktu ya itu setelah pembentukan ya situasi perintis ya Dalam masa perintisan begitu ya Keadaan MPAU ya Bapak Launtan ini sedang dalam proses pertumbuhan Mulai dari rekrut anggota desain macem-macem lah Itu dari senior-senior kita di angkatan Hanjung Pura dan di angkatan Ahmad Yani ya Ada hal yang menarik juga di Mapa Launtan pada saat itu Karena waktu itu kita punya sekretariat sangat kecil Tetapi kita penuh dengan kegiatan Waktu saya masuk sekretariat Mapa Launtan itu di gedung Menwa ya Kita dapat satu ruangan nyempil gitu sekitar ukuran 4x4 itu di Menwa Ya ada yang untuk yang kenal Ada bermacam-macam respon ya Ada bermacam-macam respon Ya Ada yang mendukung positif Ada juga yang apa biasa-biasa saja ya kan Karena pada waktu itu ya minat-minat pada aktivitas mahasiswa itu kan masih minim ya Masih minim Maksud mahasiswa yang berkegiatan Seperti senior-senior kita di Mapa Launtan itu Itu hanya orang-orang tertentu Orang-orang yang betul-betul memiliki Apa ya Sensitifitas lah terhadap apa Terhadap satu minat Atau segala macam Namanya juga barang itu masih rintisan ya Jadi Ya Datar-datar aja sih Pas pengetahuan saya Dan teman-teman disana Tentu udah tahu Di Mapa Launtan itu Terdiri dari Berbagai lintasan fakultas Sehingga Memang Rasa Solidaritas dan silaturahmi kita Sangat tinggi Idealnya semua organisasi itu Saat dibentuk Harus punya peraturan Seingat saya ada peraturan organisasi Tetapi Belumlah ter Apa Terstruktur lah Ya kan Masih bercampur Karena di Mapa Launtan ini Biasanya ya Peraturan itu dibentuk Setelah budayanya itu berjalan Budayanya berjalan Kemudian dibakukan Sehingga Peraturan itu Kadang-kadang hanya lebih Lebih bersifat Memberikan apa ya namanya ya Mengelaborasi Kultur kita Makanya peraturan di Mapa Launtan itu Peraturannya tuh Nyaman-nyaman saja Peraturannya Karena berasal dari kultur Memang kultur kita Kultur yang ketat Ya pendidikan waktu itu ya Para pendiri Ya perintis-perintis Mapa Launtan itu Memikirkan bagaimana Membentuk Ya apa Anggota ya Sumber daya yang Berkualitas Baik Ya kan Nah mereka Menyadari bahwa Mungkin potensi mereka Belum memadai pada waktu itu Akhirnya ditempunglah Cara dengan jalan Bekerjasama Mula-mula dengan Apa Dengan Institusi-institusi yang Institusi-institusi yang bisa Menyelenggarakan pendidikan Lemdik-lembdik Misalnya seperti Apa Diklat Pasir panjang ya Lembaga pendidikan militer Ya kita Saya masih Ngerasain Menikmati itu pendidikan Dilatih sama militer itu Ya kan Kita itu punya Satu Satu Kebiasaan dasar adalah Bahwa Kegiatan itu Dirumuskan bersama-sama Sejak awal Ya kan Atau Dapat diajukan pada saat Ada inisiatif Nah Senantiasa Setiap kegiatan itu Malarnya di uji Ya kan Selayakannya Diverifikasi Ya kan Kemudian Selalu ada Orang-orang yang Mau memberikan Mau memberikan Waktu Tenaga Dan Sumbangsihnya Kerjasamanya Untuk terus-menerus Memperbaiki Ya kan Itu bentuknya Karena Ada semacam Keterikatan yang aneh ya Bapak Launtan ini ya Bahwa Seluruh Semua anggotanya Memiliki Semacam soul ya Memiliki Soul di Mapala Sepertinya Meninggalkan Sebagian jiwanya Di Mapala itu Jadi Selalu Kalau saya lihat ya Itu Menjadi alasan Untuk selalu kembali Untuk selalu menjenguk Ya kan Untuk selalu Bernostalgia Kayaknya soulnya Itu jiwanya Ketinggal separoh Di sini Kawan-kawan Di Mapala Untan yang dulu Pernah sama-sama berjuang Sampai sekarang Semua masih mempunyai Rasa solidaritas tinggi Untuk tetap Membawa nama Baik Mapala Untan Kami Waktu itu Habis pendidikan Pendidikan Diksar Mapala Untan Waktu itu Kita Beberapa orang Ditunjuk oleh Mapala Untan Waktu itu Yang tertua Dituakan adalah Almarhum Bang Yandale Kita Waktu itu Mendapat Projek Kegiatan Pembuatan Pariwisata Yang merupakan Projek Kegiatan Dari Istana Negara Waktu itu Pembuatan Film Untuk di Kiongmas Di Jakarta Untuk Taman Mini Indonesia Indah Nama Kegiatannya Waktu itu Adalah Sepowa Indoturism Indonesia Indah Tahun 88 Film ini Nantinya Film ini Nantinya Digunakan Sebagai Sarana Promosi Wisata Untuk Indonesia Dimana Bahwa Salah satu Keindahan Alam Di Indonesia Itu Dapat Dilakukan Dengan Melalui Pemanjatan Tebing Nah Dikarenakan Waktu itu Dicari Dimana Adanya Lokasi Pemanjatan Tebing Batu Dipilihlah Waktu itu Gunung Kelam Di Kabupaten Sintang Yang Ketinggiannya Kurang lebih 725 Meter Dari Permukaan Laut Waktu itu Dari Mapalauntan Dipilihlah Beberapa Orang Saya Waktu itu Ditunjuk Sebagai Salah satu Koordinator Lapangan Nah Untuk Menggunakan Pemanjat Pemanjat Tebing Karena Pada Saat itu Mapalauntan Belum ada Pemanjat Tebing Maka Digunakanlah Pada Saat itu Pemanjat Pemanjat Tebing Yang sudah Berpengalaman Waktu itu Diundanglah Dari Wanadri Itu ada Mengirimkan Dua orang Instrukturnya Yaitu Kang Bongkeng Sama Kang Moyo Kemudian Dari Dua Pemanjat Lagi Itu Dari Skines Jakarta Itu Kang Kang Win Sama Kang Ibe Namanya Mereka Ini Juara Panjat Nasional Pada saat itu Nah Mapalauntan Pada saat itu Kita ada Kurang lebih Sembilan orang Ada saya Ada Rahman Shah Kemudian Ada Asep Hardianto Kemudian Ada Bang Yuli Itu dari Mapala Kemudian Ada Bang Hindu Kemudian Ada Evananto Waktu itu Kemudian Ada Almarumbang Yandale Sendiri Sebagai Koordinator Lapangan Pada saat itu Dan beberapa Teman-teman lain Nah Kegiatan kita adalah Supporting Untuk Pemanjatan Sedangkan Kru Kamera Search and Rescue Dari Amerika Serikat Yang Pada saat itu Memang Didatangkan Khusus Untuk Membuat Film ini Sehingga Dalam bentuk Tiga dimensi Dan sangat indah Kegiatan di Gunung Kelam ini Baru pertama kali Pada saat itu Dibuka Untuk jalur umum Karena Memang Gunung ini Sebenarnya Masyarakat pada saat itu Tidak boleh Dan takut Naik ke atas Karena Memang di atas itu Ada Hutan larangan Yang pada saat itu Memang Penduduk setempat Tidak berani Kita lah Mapala Untan Pada saat itu Yang merintis Pertama kali Dan tangga Pada saat itu Mereka Hanya menggunakan Tangga Dari akar rotan Tangga ini Digunakan Untuk mengambil Sarang burung walet Kita gunakan itu Untuk memanjat Sampai Ke Puncak gunung Kemudian Tim Kru dari Sepowa ini Ini Mereka Menggunakan Helikopter Untuk Mendaratkan Kru nya Ke atas itu Dan kita Tenaga Supporting ini Kita membuat Helipad Helipad Bersama Bapak-bapak Tentara Pada saat itu Menggunakan Helipad Sehingga Kegiatan bisa berlangsung Nah kegiatan ini Kurang lebih Kita Satu bulan Kita bermalam Di atas Gunung Kelam Kita mendirikan Tenda Kemudian kita Melaksanakan Pembuatan Tapak Pemanjatan Yang pada saat itu Memang kita Sangat awam Alat-alat Pemanjatan Pada saat itu Yang baru kita kenal Mungkin saat itu Hanya tali kermantel Dan kita Belum kenal Benar Yang namanya Waktu itu Karabiner Figure X Kemudian Deskender Askender Yang lain-lainnya Kita belum kenal Nah dan Alat-alat itu Yang dipakai Untuk melaksana Pemanjatan Nah kita Acara ini Juga Dipadukan Dengan budaya Kalbar Yang digunakan Pada saat Proses Pemanjatan Dan Pemanjatan ini Mengapa Lama Karena memang Batuan di Gunung kelam ini Adalah batuan Andesit Jadi bukan Batuan kapur Batuan andesit ini Sangat keras Sehingga Untuk pembuatan Satu lubang Artifisial Untuk Pemanjatan itu Itu kurang lebih Waktunya 15-20 menit Dengan bor manual Karena kita Tidak bisa menggunakan Bor jenset Di atas Karena kesulitan Medan pada saat itu Nah Film ini Kemudian Selesai Dibuat Untuk Penancapan Bendera Merah Putih Itu Dilaksanakan Di Citatah Di Bukit Citatah Bandung Karena Menurut Mereka Bahwa Karena kelam Terlalu Terlalu datar Untuk Proses Penancapan Bendera Yang paling Menarik Bagi Mapa Launtan Pada saat itu Adalah Kita Secara tidak langsung Mendapatkan Pengalaman yang Sangat berharga Dalam proses Pemanjat Kegiatan ini Karena Di tahun inilah Yang merupakan Titik balik Titik kemajuan Dari Mapa Launtan Itu sendiri Yang sebelumnya Mapa Launtan Itu Mulai didirikan Tahun 72 Itu Yang sifatnya Tridharma Perguruan tinggi Itu Yang sifatnya Kalau masuk Keluar hutan Bersifatnya Menggunakan Jalat Nah Pada saat Kita habis Melaksanakan Kegiatan Pemanjatan ini Kita Diberikan Pelajaran Tambahan Oleh Kang Bongkeng Dan Kang Moyo Dari Wanadri Dan Kang Win Itu Pelatihan Teknik Pemanjatan Tebing Yang saat itu Di Indonesia Memang Kalau di Kalbar Mungkin baru Mapa Launtan Yang Artinya Melaksanakan Mendapatkan Pelatihan Seperti ini Kebetulan Langsung dari Suhunya Langsung dari Kang Bongkeng Nah Kita Melaksanakan Pelatihan Itu Di Teping Bunga Yang Sekarang Teping Bunga Ini Jadi Tempat Pelatihan Bagi Adik-adik Pradik Sar Nah Itu Sejarahnya Dari Kita Dulu Melaksanakan Di situ Karena Memang Untuk Jarak Terdekat Dan Untuk Latihan Teping Itu Memang Yang Cukup Baik Dan Cukup Lumayan Nah Kemudian Titik Kemajuan Juga Dari Kegiatan Itu Kita Dihadiahkan Satu set Peralatan Panjad Teping Oleh Dari Tim Proyek Kegiatan Ini Sehingga Mapa Launtan Pada saat Itu Satu-satunya Organisasi Pencipta Alam Yang Mempunyai Satu set Peralatan Panjat Tebing Mulai Dari Tali Kemudian Full Harness Untuk Pengamanan Kemudian Alat Untuk Pemanjatan Sampai Dengan Alat Untuk Pengamanan Nah Jadi Kita Waktu itu Satu-satunya Organisasi Yang Mempunyai Alat Pemanjatan Tebing Nah Ini Titik Balik Mapa Launtan Dari Keluar Masuk Hutan Menjadi Mengenal Penambahan Pemahaman Tentang Pemanjatan Tebing Nah Pulang Dari Sana Saat Itulah Dibentuk Divisi Panjat Tebing Waktu itu Diketuai oleh Saya Yang Kita Juga Memberikan Pemahaman Ini Kepada Mapala-mapala Lain Juga Kepada Anak-anak Sekolah Yang Mereka Berminat Di Bidang Pencinta Alam Hal Lain Yang Membuat Mapala Lautan Diperhitungkan Itu Karena Pada Saat Kita Ekspedisi Gunung Niot Tahun 88 Angkatan Arga Yoda Yang Akhirnya Disebut Angkatan Arga Yoda Tahun 88 Kebetulan Saya Koordinator Itulah Sejarahnya Kita Naik Ke Gunung Niot Di Perbatasan Sanggau Ledo Pada saat Itu Yang Merupakan Daerah Merah Pada saat Itu Sehingga Kita Memang Harus Dapat Persetujuan Dari Pihak Kamanan Karena Disitu Masih Disinyalir Merupakan Basis Dari PGRS Paragu Nah Ketinggian Gunung Niot Itu 1725 Kalau Nggak Salah Nah Kita Melewati Desa Dawar Desa Dawar Lama Desa Dawar Baru Yang Saat Itu Kita Ketemu Dengan Sefa Penunjuk Jalan Pada Saat Itu Mungkin Semua Angkatan Kenal Dengan Pak Atai Jadi Pak Atai Ini Yang Akhirnya Kita Jadikan Semacam Guide Untuk Di Desa Menuju Ke Gunung Dan Habis Ekspedisi Arga Yoda Angkatan Arga Yoda Di Gunung Niot Itu Maka Desa Dawar Itu Kita Jadikan Sebagai Desa Binaan Bagi Mapala Untan Untuk Bagi Praktek-praktek Lapangan Bagi Adik-adik Di Mapala Untan Pada Saat Angkatan Selanjutnya Kemudian Hal Hal yang Menarik Lagi Bahwa Mapala Untan Pada Tahun 8 9 90 Pada Saat Itu Kalimantan Barat Sedang Mencari Atlet Terjun Payung Yang Direktur Dari Mahasiswa Dan Umum Dan Angkatan Jadi Saya Memberanikan Diri Saat Itu Kemudian Mengikuti Tes Psikotes Selama 9 Jam Itu Dilaksanakan Oleh Pihak Angkatan Udara Kemudian Mahasiswa Pada Saat Itu Saya Dari Mapala Untan Unita Tanjung Pura Bersama Daulat Nabi Tupulu Dari Angkatan Sapanalirang Nah Hasil Psikotes Itu Saya Sendiri Yang Lolos Bersama Ada Satu Lagi Mahasiswa Panca Bakti Namanya Ya Hidayat Nah Kemudian Kita Melaksanakan Diksar Terjun Payong Saya Sendiri Yang Lolos Sebagai Mahasiswa Satu Satunya Pada Saat Itu Yang Membawa Nama Mahasiswa Untuk Menjadi Atlet Terjun Payong Alhamdulillah Alhamdulillah Hal Hal ini Tidak Mengecewakan Karena Kemudian Kita Saya Masuk Dalam Sepuluh Besar Untuk Sebagai Atlet Terjun Payong Dan Membela Nama Kalimantan Barat Dalam Pond 2000 Itu Mulai Tahun 91 Sampai Selanjutnya Selalu Membela Nama Kalimantan Barat Dan Melaksanakan Penerjunan Hampir Di Seluruh Kalimantan Barat Dan Dikenal Sebagai Mahasiswa Dan Mahasiswa Dari Mampala Untan Dan Pada Tahun Itulah Pertama Kalinya Bendera Mampala Untan Itu Dikibarkan Dari Atas Menggunakan Dibawa Penerjun Payong Oleh Saya Dan Itu Menambah Keharuman Nama Mampala Untan Di Kalimantan Barat Dan Di Tingkat Nasional Nah Itu Cerita-cerita Seperti Ini adalah Untuk Membangkitkan Motivasi Bagi Kita Semua Kami Memulai Kegiatan Di Mampala Untan Dari Satu Proses Pra Pendidikan Dasar Di Anjungan Kemudian Masuki Pendidikan Dasar Di Dodik Lat Rini Fdam Singkawang Yang Dilatih Oleh Teman-teman Dari Angkatan Darat Setelah Itu Banyak Hal Yang Kami Ikuti Dalam Berkegiatan Di Mampala Karena Kami Menyadari Bahwa Menjadi Suatu Kebutuhan Yang Harus Kami Persiapkan Sebelum Nanti Tamat Dari Perguruan Tinggi Kegiatan Kegiatan Setelah Pendidikan Dasar Kami Memulai Kegiatan Ekspedisi Kakuas Hulu Ekspedisi Gudung Lawit Di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun Timnya Terbagi Dalam Berbagai Kelompok Ada Tim Memang Khusus Pendakian Ada Tim Untuk Kegiatan Sosial Ekonomi Bersama Masyarakat Kegiatan Lain Yang Pernah Kita Ikuti Untuk Skala Nasional Itu Adalah Menjadi Anggota Tim Pembuatan Film Untuk Taman Mini Indonesia Indah Saya Kebetulan Ke Bagian Dari Anggota Tim Arung Jeram Lokasi Pengambilan Gambar Itu Di Daerah Kabupaten Landak Di Jalur Ke Arah Bagian Hulu Sungai Landak Kalau tidak Salah Itu Bersama Bang Hindu Wansa Yang Kebetulan Saat Ini Menjadi Salah Satu Pimpinan Dinas Pemerintah Di Kabupaten Melawi Ada Bang Sarwoko Saya Bang Muktaryono Dan Ada Bang Denny Dalam Kegiatan Arung Jeram Pada Saat Itu Memang Fasilitas Kita Sangat Terbatas Kita Punya Fasilitas Lab Jacket Tetapi Untuk Perahu Perahu Karet Kita Belum Memiliki Jadi Saat Itu Kita Sewa Perahu Kayu Dari Masyarakat Dan Kita Gunakan Untuk Sebagai Media Dalam Berkegiatan Di Arung Jeram Itu Dan Alhamdulillah Memang Berapa 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 Anggota Kita Sudah Terbiasa Dengan Menggunakan Perahu Kayu Itu Sehingga Mudah Untuk Digunakan Pada Kegiatan Arung Jeram Itu Perahu Kayu Ini Memang Bukan Media Yang Ideal Untuk Arung Jeram Jadi Memang Pengalaman Kita Memang Ketika Menghadapi Air Yang Masuk Dan Sebagainya Dan Tidak Punya Waktu Membuang Air Terjadi Berapa Kali Karam Dan Kami Harus Mengulangi Gambar Itu Yang Paling Mengesankan Berikutnya Adalah Ekspedisi Besar Kami Ke Gunung Leisure Di Aceh Tenggara Masuk Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leisure Ini Posisi Saya Di Ekspedisi Ini Adalah Sebagai Pendamping Karena Pelaku Kegiatan Utamanya Teman-teman Dari Pemuk Putri Pemilihan Loser Itu Bagaimana Karena Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Saat Itu Tahun 90-an 93 Jadi Hanya Menggunakan Petal Kira-kira Gunung Apa Yang Kira-kira Belom Jadi Kenapa Kami Memilih Loser Kenapa Tidak Memilih Gunung Tertinggi Kerinci Ya Karena Kami Menginginkan Sesuatu Yang Lebih Gitu Ada Sesuatu Nilai Lebih Ya Kayak Lebih Tantangannya Yang Aku ingat Itu Hanya Pada Saat Kita Penentuan Lokasi Loser Itu Pertama Karena Faktor Loser Itu Untuk MAPALA Untuk Kita MPAU Itu Memang Belum Ada Belum Belum Pernah Terus Kalau Untuk Yang Daerah Mataram Daerah Jawa Itu Kan Udah Dari Tim Yang Rinjani Itu Kan Kerinci Itu Kan Udah Jadi Akhirnya Kita Putuskan Untuk Yang Ke Matra Kita Tim Putri Seperti Itu Kalau Aku Terus Ditambah Dengan Alasannya Apa Yang Kita Bawa Kesana Apa Misinya Nah Disitu Memang Awalnya Karena Memang Di Loser Itu Memang Yang Yang Lebih Dominan Itu Orang Utannya Disitulah Kita Ambil Orang Utan Jadi Sudah Dibanding Dengan Yang Di Kalimantan Tengah Itu Itu Yang Aku Ingat Seperti Itu Alasan Penentuan Lokasinya Itu Proses Kita Mencari Informasi Kita Mencari Informasi Beberapa Universitas Kita Kirim Universitas Sakwala Mapalanya Kan Mapal Itu Nah Mungkin Salah Satu Mereka Melihat Ya Karena Saat itu Karena Keterbatasan Kita Mencari Informasi Dan Tidak Semudah Saat Sekarang Bisa Cari Di Google Kalau Dulu Kita Perkirim Surat Surat Kita Dibalas Itu Satu Minggu Satu Minggu Baru Surat Datang Balasan Informasinya Jadi Kita Mencari Selain Menetapkan Lokasi Kita Juga Mencari Informasi Apa Bentuk Karakteristik Gunungnya Rutenya Perizinan Apa Akomodasinya Bagaimana Gaetnya Bagaimana Dan Perizinan Kelengkapan Kelengkapan Yang Lain Saat Itu Memang Loser Salah Satunya Perizinan Itu Rumit Semuanya Tidak Terlupakan Dari Awal Sampai Akhir Semuanya Berkesan Perjalanan Itu Berkesan Karena Memang Perjalanannya Tidak Seperti Perjalanan Anak-anak Sekarang Anak-anak Sekarang Mungkin Keirian Jaya Langsung Terbang Keirian Jaya Kalau Ambon Langsung Terbang Ke Ambon Kalau Kita Kan Perjalanannya Jauh Kapal Sampai Hanya Hanya Udara Yang Kita Jalanin Kita Lari-lari Naik Bis Singkat Oke Itu Kan Naik Bis Singkat Terus Naik Bis Di Jalan Pemuda Sampai Di Medan Kita Naik Lagi Bis Ke Aceh Pakai Bis Ya Karena Semua Kita Tuh Menghemat M Perkiraan Kita Jangan Kita Kurang Tidak Apa Lebih Yang Penting Kita Perjalanan Menyenangkan Walaupun Banyak Tidak Mudah Tidak Mudah Dari Kapal Laut Bis Karena Kita Perencanaan Keuangannya Kita Harus Matang Harus Buat Karena Kalau Terjadi Apa Hal Apa Kita Meminta Dengan Siapa Jadi Memang Semua Perjalanannya Berbulan Saat Itu Kan Usia Kami Masih Mudah Ya Macem Macem Segala Emosi Segala Macem Tapi Bang Ichan Sama A Itu Bisa Benar-benar Melindungi Kami Jadi Peran Pendamping Kami Sangat Berperan Apalagi Bang Ichan Sama A Ini Ada Latar Belakang Kehutanan Jadi Klop Dengan Studi Observasinya Pada tahun 1994 Mapala Untan Mendapat Kehormatan Menjadi Panitia Temu Wicara Dan Kenal Medan Mahasiswa Penghinta Alam Se-Indonesia Jadi Ini Salah Satu Giatan Nasional Terbesar Yang Dilaksanakan Oleh Mapala Untan Pada Saat Kegiatan Tersebut Yang Hadir Ada 37 Mahasiswa Pecinta Alam Se-Indonesia Dalam Tingkat Universitas Antara Lain Mapala UI Mahasiswa Pecinta Alam Gajah Mada Aranya Kalatri Sakti Jadi Pada Saat Itu Hampir Dari Semua Region Karena Pada Saat Itu Pecinta Alam Dibagi Menjadi Tiga Wilayah Wilayah Indonesia Barat Indonesia Tengah Dan Indonesia Timur Jadi Pada Saat Itu Yang Hadir Dari Pulau Jawa Kemudian Dari Pulau Kalimantan Dari Pulau Sulawesi Dan Dari Pulau Bali Waktu Itu Diwakili Oleh Mahasiswa Pintalam Dari Universitas Udayana Pada Saat Kegiatan TWKM Itu Terbagi Atas Dua Kegiatan Yaitu Temu Wicara Dan Kenal Medan Temu Wicara Pada Saat Itu Dilaksanakan Di Gedung Rektorat Universitas Tanjung Kura Sedangkan Untuk Kegiatan Kenal Medan Itu Dilaksanakan Di Tiga Tempat Pertama Untuk Panjat Tebing Itu Dilaksanakan Di Bukit Kelam Sintang Kemudian Kegiatan Hutan Bundong Itu Dilaksanakan Di Kecamatan Serimbu Kabupaten Randa Dulu Namanya Ngabang Selanjutnya Untuk Susurawa Itu Dilaksanakan Di Desa Kopyang Kecamatan Mandor Jadi Kegiatan KM Tersendiri Dibagi Menjadi Tiga Dengan Total Peserta Dari 37 Mahasiswa Pemerintah Alam Se-Indonesia Itu Sekitar 120 Orang Yang Hadir Di Pontianak Jadi Pada Saat Itu Saya Sebagai Biro Umas Publikasi Dan Dokumentasi Dan Pada saat Kegiatan Saya Bertugas Di Kegiatan Kenal Medan Kecamatan Serimbu Ngabang Kalau sekarang Kita sebut Kabupaten Landa Momen Yang sangat Berkesan Pada saat Itu Adalah Temui Wicara Kenal Medan Ini Adalah Temui Wicara Kenal Medan Ketujuh Dan Pertama Di Pulau Kalimantan Jadi Ada Ada Kebanggaan Tersendiri Untuk Mapala Untan Bisa Menyelenggarakan Kegiatan Yang sifatnya Nasional Dan cukup Besar Dengan Kehadiran Peserta Cukup Besar Dan Jumlah Organisasi Pencinta Alam Sebanyak 30 Organisasi Pencinta Alam Dari Universitas Yang Sudah Cukup Besar Dalam Arti Yang Mereka Sudah Lebih Dulu Punya Nama Lebih Lebih Besar Dari Mapala Untan Jadi Merupakan Hormatan Tersendiri Saya Pada Saya Sebagai Anggota Mapala Untan Terlibat Sebagai Kemanitiaan Perkenalkan Nama Saya Parman Saya Anggota Mapala Untan Dari Tahun 2015 Pada Saat Menjadi Anggota Mapala Untan Saya Terlibat Di Eksperisi Besar Mapala Untan Yaitu Eksperisi Tanjung Upura Karsen Kiramit Waktu Itu Proses Eksperisi Itu Pengajuan Kemapala Untan Pada Saat Itu Penyetus Eksperisi Tanjung Upura Pertama Itu Dari Idenya Yuyus Hadidanta Karena Termotivasi Dari Salah Satu Senior Kita Yaitu Henny Dan Juga Terlibat Langsung Sebagai Tim Pendaki Nah Waktu Itu Kita Diseleksi Berbagai Macam Tahapan Seperti Katihan Sisi Terus Berbagai Macam Materi Nah Waktu itu Terpilihlah Tiga Orang Yaitu Saya Lian Nurbaiti Dan Henny Dari Tahapan Persiapan Carian Dana Kemudian Pelaksanaan Sampai Kepaskar Pelaksanaan Nah Yang Sangat Kesan Sekali Yang Tidak Terlupakan Yaitu Ketika Kita Saat Latihan Fisik Begitu Sama Proses Waktu Kita Pencarian Konsorsi Dan Lain Sebagainya Momentum Yang Paling Tidak Terlupakan Itu Ketika Kita Menjalankan Proses Ekspedisi Dan Juga Terasa Pendakian Karena Medan Yang Ditempuh Itu Lumayan Berat Ya Harus Lebih hebat Harusnya Lebih baik Itu Karena kan Sekarang Kecerdasan Fasilitas Dan Segala Macam Itu kan Lebih Baik Nah Jangan Kehilangan Identitas Kultur Perilaku Etik Nah Itu Harapan Kita Semua Dari Dulu Kita Pengen Menjaga Mapa Lautan Sebagai Organisasi Dengan Moral Yang Bersih Etika Yang Baik Kultur Yang Sehat Bagaimana Adik-adek Di Anggota Mapa Lautan Saat Ini Mempunyai Motivasi Yang Kuat Untuk Bisa Belajar Dari Alam Dan Memahami Bagaimana Alam Memberikan Nilai-nilai Kehidupan Buat Mendukung Proses-proses Pembelajaran Berikutnya Itu Jangan Hanya Sekedar Mendapatkan Capek Dan Lelah Saja Selama Berkegiatan Di Mapa Lautan Tapi Bagaimana Juga Memahami Ada Suatu Hal Yang Kadang-kadang Tidak Kita Rasakan Dengan Pengalaman Yang Dengan Berbagai Pengalaman Yang Kita Peroleh Itu Menjadi Bekal Buat Dunia Kerja Adik-adik Sekalian Saya Saya Sangat Beruntung Dan Berterima Kasih Ada di Mapala Untan Lahir Dari Mapala Untan Jadi Jangan Jangan Untuk Adik-adik Yang Lain Jangan Pernah Berat Menjadi Anggota Mapala Untan Banyak Yang akan Kalian Rasakan Nanti Di Hari Kedepannya Banyak Lihatlah Senior-senior Kalian Itu Senior Yang Sukses Segala Macam Itu kan Mentalnya Dilatih Di Mapala Untan Karena Memang Benar-benar Mereka Berlatih Di Situ Dari Awal Kalian Dilatih Jadi Mapala Untan Tidak Terlupakan Buat Saya Walaupun Kadang Saya Tidak Pernah Komentar Di Grup Tapi Saya Tidak Pernah Keluar Dari Situ Saya Selalu Melihat Perkembangan Cara Bicara Mereka Kegiatan Apa Yang Mereka Buat Terus Kalaupun Apa Yang Bisa Saya Bantu Saya Akan Apa Ajalah Yang Bisa Bantu Insya Allah Saya Bantu Dan Harapan Saya Buat Adik Adik Semua Mungkin Lebih Semangat Lagi Lebih Semangat Lagi Punya Kegiatan Kegiatan Yang Lebih Besar Lagi Dari Yang Pernah Kami Lakukan Dimulailah Kalau Tidak Memulai Tidak Pernah Ada Memulai Memulai Memerat Tapi Harus Dimulai Jangan Sudah Dimulai Jalan Selesai Belum Selesai Sudah Ini Itu Alasannya Padahal Kemudahan Sekarang Banyak Kemudahannya Dari Mulai Komunikasi Dana Banyak Lebih Banyak Dari Yang Dulu Tinggal Sekarang Kemauan Mudah Mudah Tetap Berjaya Banyak Lagi Anggota Lain Yang Masuk Dan Punya Prestasi Yang Lebih Baik Lagi Jadi Pada Saat Pertama Kali Mengincak Kaki Pontianak Itu Memang Sudah Ada Niatan Dari Awal Aku Berpikir Aku Harus Punya Rumah Yang Bisa Untuk Dijadikan Tempat Berkelu Kesah Di Sana Nah Pada Awalnya Itu Akhirnya Setelah Berjalan Beberapa Bulan Perkuliahan Barulah Aku Menemukan Oh Ini Mungkin Yang Memang Sebelumnya Memang Aku Ikut Tapi Di Sekolah Di SMA Waktu itu Di SMA 15 Namanya Pepala Pepala Libels Nah Disitulah Jadi Intinya Cuma Meneruskan Hobi Sebetulnya Aku Awal Masuk Di Mapala Itu Itu Kemudian Mapala Itu Dijadikan Rumah Kedua Rumah Pertama Di Jakarta Nah Mapala Itulah Yang Yang Pada Akhirnya Jadi Rumah Utama Di Sana Harapan Aku Sih Ya Mapala Kan Terus Maju Apapun Alasannya Ya Gak Mungkin Semakin Kesini Semakin Ilang Gitu Kan Gak Mungkin Mudahan Nanti Kedepannya Kita Adakan Pergiatan Besar Lagi Semoga Anggota Biasa Ini Tetap Semangat Menjalankan Organisasi Karena Kedepannya Kita Tidak Tahu Apa Yang Kita Dalam Perjalanan 40 Tahun Mapala Untan Ini Memang Bukan Bukan Hal Yang Mudah Ya Karena 40 Tahun Itu Bagi Manusia Itu Merupakan Usia Yang Sudah Cukup Matang Bagi Seseorang Atau Disebut Usia Produktif Sehingga Mapala Untan Harusnya Sekarang Sudah Memang Menjadi Organisasi Yang Maju Kemudian Profesional Kemudian Mempunyai Solidaritas Yang Tinggi Sesama Anggota Bagi Saya 40 Tahun Mapala Untan Ini Adalah Merupakan Introspeksi Bagi Kita Semua Agar Seluruh Angkatan Yang Ada Di Mapala Untan Yang Sampai Sekarang Berjumlah 38 Angkatan Sampai Dengan Sekarang Ini Bisa Bahu Membau Untuk Membesarkan Mapala Untan Satu Yang Paling Penting Bagi Adik Adik Yang Sekarang Masih Mahasiswa Di Mapala Untan Bahwa Jangan Melupakan Senior-senior Yang Ada Di Mapala Karena Mereka Itulah Yang Menjadi Cikal Bakal Yang Dulu Membesarkan Mapala Untan Hingga Dikenal Sampai Dengan Sekarang 40 Tahun Mapala Untan Harus Membawa Mapala Untan Menjadi Organisasi Pecita Alam Yang Besar Bagi Universitas Tanjung Pura Mapala Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.